Yo so hello gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone Xiaomi termurah plus terbaik yang memiliki RAM 8 dan internal 256GB, nah sekarang masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone termurah plus terbaik yang memiliki RAM 8x256GB di tahun 2024, tapi sekarang dikhususkan dari brand Oppo. So jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Oppo 8x256GB termurah plus terbaik di tahun 2024. Pada bagian depan, ponsel ini mengadopsi layar IPS LCD 6,67 inci, dengan resolusi HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness mencapai 950 nits. Baterai juga menjadi salah satu nilai jual Oppo A60, sebab ponsel ini memiliki baterai jumbo dengan kapasitas 5000 mAh, yang mendukung pengisian cepat Super VOC berdaya 45W. Pada segi fotografi, Oppo A60 dibekali dengan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50MP dan 2MP Depth Sensor. Di bagian depan, ada kamera 8MP yang bisa digunakan untuk swap foto. Beralih ke sektor performa, Oppo A60 ditenagai dengan chipset Snapdragon 680, yang dipadukan dengan RAM 8GB, dan media penyimpanan atau storage hingga 256GB. Punggung Oppo A78 memiliki dua modul kamera yang dimenamakan langsung di punggung ponsel. Yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera portrait 2MP. Kedua modul kamera ini dihiasi penampang dengan efek warna yang berkilau. Beralih ke bagian depan, Oppo A78 5G mengadopsi layar IPS LCD berukuran 6,5 inci, dengan resolusi HD+, dan represet 90Hz. Pada bagian tengah atas layar, terdapat takik alias poni berbentuk ala tetesan air atau waterdrop, yang memuat kamera selfie 8MP. Masuk ke bagian hardware, Oppo A78 5G ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 700 5G. Chipset ini memiliki prosesor atau CPU dengan kecepatan clock maksimal 2,2 GHz, dan pengolah grafis GPU Mali-G57MC2. Oppo A79 5G menggunakan panel IPS LCD. Dengan ukuran 6,72 inci, resolusi layar ponsel Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Ponsel ini dibekali dua kamera belakang yang meliputi kamera utama 50MP f1.8 dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Di bagian depan ponsel, terdapat kamera selfie 8MP f2.0 yang kini dimuat dalam lubang punch hole. Pada aspek performa, Oppo A79 5G ditenagai chipset Mediatek Dimensity 6020 yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 8GB selta media penyimpanan atau storage UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas yang sama besar dengan Oppo A78 5G, yaitu 5000mAh. Dengan dukungan pengisian cepat yang sama pula, yaitu Super VOC 33W. Dari segi desain, Oppo A98 5G mengusung layar LCD LTPS. Dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080p dan refresh rate 120Hz. Di sektor fotografi, Oppo A98 5G dilengkapi kamera belakang 64MP f1.7 berteknologi kecerdasan buatan atau AI yang ditemani oleh sensor depth sensor 2MP f2.4 dan lensa mikro 2MP f3.3. Di sektor hardware, smartphone ini ditenagai sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 695 5G. Chipset 8 inti octa-core ini mempunyai kecepatan hingga 2,2 GHz. Lalu, unit pengolah grafis atau GPU yang digunakan adalah Adreno 619 dengan clockspeed 840 MHz. Untuk daya, Oppo A98 ditokong dengan baterai 5000 mAh dengan teknologi fast charging Super VOC berdaya 67W. Oppo mengklaim baterai ini dapat terisi 100% hanya dalam waktu 44 menit saja. Oppo Reno 8T 5G mengadopsi layar AMOLE dengan ukuran 6,7 inci. Resolusi Full HD+, dan Represet 120Hz. Berbeda dengan Reno 8T 4G, Reno 8T 5G mengusung jenis layar yang melengkung atau carved di sisi kiri dan kanannya. Di bagian tengah atas layar, terdapat sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 32MP. Konfigurasi kamera Oppo Reno 8T 5G yari serupa dengan Reno 8T 4G. Hanya saja, resolusi kamera utama ponsel ini ditingkatkan menjadi 108MP. Oppo Reno 8T 5G mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, yang dipadukan dengan RAM 8GB dan 2 opsi storage 128GB dan 256GB. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas 4800 mAh dan mendukung kecepatan pengisian Super VOC berdaya 67W. Untuk spesifikasi layar, Oppo Reno 11F mengusung panel OLED 6,7 inci, resolusi Full HD+, kecerahan maksimum 1100 nits, HDR10+, dan Represet 120Hz. Selain itu, layar memiliki lubang alias punch hole yang menampung kamera depan ponsel, yang memiliki resolusi 32MP. Untuk kamera belakangnya, terdiri dari kamera utama 64MP f1.7, kamera ultrawide 8MP bidang pandang 112 derajat, f2.2, dan kamera makro 2MP. Oppo Reno 11F ini ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7050, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Pengguna bisa memperluas penyimpanan memakai kartu microSD hingga 2TB. Oppo Reno 11F dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian ulang baterainya bisa dilakukan melalui Forth USB-C. Oppo Reno 11F dibekali teknologi fast charging 67W. Nah, itulah dia, 6 handphone Oppo 8x256GB termurah plus terbaik di tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan... Bye!